Halo semuanya, hari ini aku Acak San dan Haris jalan untuk cari makanan di Vietnam Kita lihat ya nanti kami bakal makan apa Hari ini kita bakal pakai ini Sebeda listrik Kakekku udah itu Inilah sepeda listrik Biasanya murid di Vietnam pakai ini untuk pergi ke sekolah Hari ini kami bakal pakai untuk pergi cari makanan Soalnya Zandia juga suka pakai ini Kena gak ribet dan kelihatan lucu-lucu gimana itu Nenekku lagi bantu dia dan ajarin juga gimana pakai sepeda ini Zandia lagi coba mau kasih Haris berdiri depan ini Tapi kayaknya gak bisa karena kelihatan bahaya sekali Jadi aku bilang jangan aja skip-skip Akhirnya cari begini Oke aku juga coba naik juga Tapi kayaknya gak bisa guys Karena gemuk-gemuk semua kami Gimana caranya Takut hancur sepedanya kakekku Ya ampun Dan akhirnya kami pilih solusi ini aja Naik motor Gas Jalan malam di Vietnam Banyak sekali orang jual makanan di samping-samping jalan Kalian lihat ke Di depan itu ada resto agak besar Gemga Soimeh Itu artinya Nasi goreng Ayam mandi minyak Itu artinya dia Setelah lihat Semu restor di jalan Akhirnya kami pilih makan kerang Ini toko kerangnya Cuma 2 menit jawa Jada di rumahnya Ini pilihan kerangnya Kalau makan kerang di toko-toko Agar di dalam kota itu Lebih banyak pilihan lagi Tapi ini aja sudah cukup Untuk hari ini Nanti aja aku bakal ajak Ke toko lain Biar dia coba-coba Karena dia juga suka sekali Makan kerang di Vietnam Jangkanya begini Oke udah gak sabar lagi Aku harus langsung order sekarang The hungry My God I don't like I love you Yeah I don't like I can tell you I can call you This is the My God On the way I can tell you The kitchen I can tell you I can tell you It's the kitchen I can tell you I can tell you It's a journal I can tell you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 gak ramai waktu itu ini buku setelah 23 jam terbang dari Washington DC sampai ke Vietnam dan ini momentnya pertama kali gendong cucu pertamanya dia lagi ngobrol sama orang-orang kenalnya yang baju hitam dress itu tante ku, dia juga baru sampai ke Vietnam kemarin aja ini momentnya pertama kali ibuku ketemu sama menantu zan, zan juga gak tau harus salam gimana jadi dia nanya aku jadi aku bilang cuma hello mom aja sudah cukup karena orang Vietnam gak terlalu ribet kalau untuk salam terima kasih semuanya sudah nonton see you guys in the next video okay bye 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 bye